Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan memanggil pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres untuk meminta penjelasan atas polomi kematian bayi Deborah. Kemenkes juga menunjuk BPRS atau Badan Pengawas Rumah Sakit untuk mendalami insiden yang terjadi 3 September lalu. Ya, apapun alasannya, yang berkenaan kegawat daruratan harus didahulukan. Harus dilakukan penanganan lebih cepat. Ini yang memang selalu harus kita tekankan kepada semua pelaksanaan kesehatan, pelayanan kesehatan yang ada. Nah, tentunya ini komunikasi antara pihak Rumah Sakit dengan pihak Pasien, dengan keluarga Pasien harus jelas dan tegas. Sementara bantuan dan dukungan terus mengalir kepada keluarga bayi Deborah, Minggu sore, mereka peroleh bantuan dana 2 juta rupiah dari Karang Tarunan Kecamatan Benda. Bantuan diberikan karena perihatin akan kematian Deborah yang diduga ditelantarkan rumah sakit. Bekerja serabutan dan tinggal di rumah kontrakan, orang tua Deborah dikenal sebagai keluarga yang memiliki penghasilan minim. Rencananya pengalangan dana untuk keluarga Deborah akan terus dilakukan. Sebelumnya, informasi tentang kematian bayi Deborah viral di media sosial. Bayi 4 bulan itu dilarikan ke rumah sakit mitra keluarga Kalideres dengan keluhan sesak napas. Kondisi memburuk, bayi Deborah disarankan untuk dirawat dalam ruang PICU. Namun karena uang muka tak mencukupi, pihak rumah sakit diduga menolak merawat pasien di ruang khusus hingga akhirnya meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.